Pemerintah Provinsi Bengkulu menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Ada lima jenis alsintan yang dibagikan termasuk pupuk cair. Gubernur Bengkulu Roydin Mersa mengatakan capaian penyaluran bantuan alsintan dari total 1.118 unit untuk Kabupaten Kota sudah lebih di atas 50%. Untuk di Kabupaten Rejang Lebong, bantuan mulai dari hand traktor 3 unit, kultifator 11 unit, mesin rumput 22 unit, hand sprayer 15 unit, serta pupuk organik cair 657 liter. Pertanian itu juga jumlahnya ribuan, ini khusus untuk Kabupaten Rejang Lebong. Ada hand traktor, kultifator, kemudian ada mesin rumput, kemudian ada hand sprayer, ada pupuk cair. Nanti sore kami akan nyampaikan di tempatnya. Jaminan kesehatan dari Pak? Ya. Sementara salah seorang petani dari kelompok tani Marobah Ite, Kelurahan Talang Rimu Lama, kecamatan Curup Tengah, Aria berharap agar bantuan alsintan dapat terus berlanjut. Karena sangat membantu para petani, terutama kelompok tani di wilayah Rejang Lebong. Talang Rimu Lama, Pak. Talang Rimu Lama. Apa bayi yang kita dapatkan tadi, Pak? Mesin rumput aja, Pak. Mesin rumput. Jadi, kiro-kiro untuk apa ini? Ya, pastilah, Pak. Pasti guna untuk anggota yang lain, kan? Untuk merumput kebun. Berapa tadi anggota? Anggota kita total. Handril Waldinata, RBTV melaporkan.